Halo 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 teman-teman semua bertemu lagi dengan saya di channel Wolverine Oke jadi video ini kita lanjut lagi buat main game Ultra Kaiju Battle Breeders ya jadi nanti saya harap sih nggak ada yang bertanya lah ya karena disini saya akan jelasin dulu kalau video ini itu kita record sebelum update terbaru untuk game Ultra Kaiju Battle Breeders nya jadi kalau disini kalian lihat saya masih bisa main itu event buat ngelawan si Gatanozua itu artinya ini adalah video lama yang sudah saya record dulu sebelum update-nya dimulai gitu guys ya Oke nah segi info juga lah ya ini videonya saya record abis saya record untuk konten yang ini ya episode spesial si Ultraman X Sorry banget guys karena saya makanya kekenyangan tadi ya sebelum bikin video video ini lagi jadinya beginilah ya Oke jadi kita untuk video kali ini bakal lanjut lagi ini buat ngelawan si Gatanozua ya karena di video sebelumnya tuh seinget saya kita terakhir tuh ngawannya di level normalnya sekarang kita bakal ngelawan dia di level expertnya guys ya karena tadi siang sehabis ini ya record untuk yang ngelawan si eh ngelawan lagi itu untuk ya episode spesial Ultraman X itu saya udah langsung mainin lagi misinya Singatanozua ya jadi kita udah berhasil itu nyelesaian yang level hardnya sekarang kita tinggal nyelesaian yang level expertnya guys ya jadi untuk level expert disini itu tersisa darahnya yaitu 15.841 lagi Oke jadi langsung saja kita mulai guys support karakter kita pilih karakter dengan power paling tinggi ya power paling tinggi disini ada Destroidos itu 6755 kemudian kedua ada ini ya si Kuntilanak luar angkasa alias si Griza jadi kita pakenya si Destroidos aja lah ya karena Destroidos disini power lebih gede harusnya sih serangannya bakalan sakit banget sih ya oke jadi untuk anggota tim kali ini X Gomorra DT diganti dulu guys ya jadi si ini apa tuh namanya si Skyla lagi ya itu buat nahan serangan dari Gatanozua lah ya walaupun fungsinya dia nggak terlalu banyak tapi lumayan lah ya kemudian untuk bagian support disini kita pakenya Ultraman Gaya ya kalau mau pakai Ultraman 3 sih sebenarnya bisa aja cuma eh nanti damage itu nggak akan berasa jadi jadi kita tetap pakai Ultraman gaya aja buat mewakili eh inilah ya eh timnya TDG ya tiga arena gaya gitu ya mau nyari ini lagi di enenya si Ultraman 3 cuma rada males gaya gara-gara kemarin habis ngepur abis-abisan di misinya ini Ultraman X ya oke langsung aja sudah muncul ini ngikutin di serisnya ya harusnya sih dibikin tepatnya itu di lautan lah ya ini malah di daratan kita battle-nya ya jadi kurang memorable jadinya ya oke untuk di video kali juga saya pakai facecam lagi ya kalau kalian lihat dari awal tadi sampai sekarang ya kemarin-kemarin nggak pakai facecam juga sudah saya mikir guys ya kalau nggak pakai facecam kan itu lebih enak ya itu kan nggak ada muka saya di sebelah tuh di bagian pojok eh kanan atau kiri bawah sih ini kalau kalian lihat mungkin dari arah kalian arah kanan juga lah ya ya harusnya ya Nah itu biar mudahin kalau mau screenshot sama buat bikin thumbnail ya guys ya jadi editnya itu lebih cepet ya cuma di sini ya saya pakai lagi lah apa tuh facecam biar kalian bisa ngelit ekspresi muka saya gitu ya ketika-dika lain sama musuh-musuh ya biar kelihatanlah penderitaannya atau kesenangannya gitu ya kagak bercanda ya Oke lah ini kita pasangnya di mode auto saya guys ya karena tadi siang juga saya mainnya mode auto itu lancar-lancar aja jadi ya kita santai aja sambil lihat kecuali kalau misalnya kondisinya itu sudah tidak memungkinkan kita baru matiin fitur autoplaynya ya jadi disini kita jadi penonton dulu ya santai-santai melihat anggota pasukan kita pergi biar tempur okeh toregia langsung kedepan nyerang ini goza ya Oke, serangan Gulzak ke ini ya Apa? Obdark itu diterima sama si ini Si Skyla Ini sih sebenernya yang ngeri itu Kalau misalnya patungnya Ultraman 3 hancur Dia itu gak akan bangkit gitu ya Cuman tadi kan waktu saya main juga Pake ya model auto ini Betulnya Ultraman 3 nya Bangkit semua sih Ya moga aja kali ini juga Bisa bangkit ya Oke, Destro 2 sudah bisa ini ya Sudah bisa pake ulti Ini sebenernya kombinasinya udah cocok lah ya Buat Destro 2 sama si Skyla juga Skyla itu buat nyerap serangannya si Gatanozoa Biar anggota tim kita Bisa bertahan lebih lama lah ya Termnya ya Kemudian Si Destro 2 itu bakal nyerap SP Dari si Gatanozoa musuh Biar Gatanozoa itu gak bisa pake serangannya lah ya Ini memang Rencana buat beli Destro 2 itu Ya buat itu lah guys ya Buat menanggulangi Ini serangan musuh gitu ya Oke Bapak anda ikunya sudah bangkit Langsung Ultraman Gaya juga hadir ini Poton Edge Nah kali ini harusnya gak akan salah lagi lah ya Kemarin saya nyebutnya Poton ini ya Poton Stream ya Eh Poton Stream Poton Edge Ah kayaknya gue salah ngebut lagi nih Poton Stream apa Poton Edge sih Ah Botol lah ya Tadi udah Ini ya Udah Dengan yakinnya saya bilang gak salah ya Salah apa gak ya Poton Stream Poton Edge ya Poton Stream Poton Edge Nama depannya sama semua Loh Poton Poton semua ya Nanti kalau saya salah Bantu diperbaiki lagi guys ya Oke Sekali lah bagus Ini lakukan penyerangan nih ya guys ya Oke Babak anda ikut juga ikutan nyerang Bentar ini balesin Tete 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 tere Cuman disayangnya si Ultraman 3 nya gak berubah jadi glitter ya Kalau jadi glitter bakal lebih epic lagi sih Tentu Gantan Unzo Gantan Unzo gue mannerangin Gantan Unzo yang gue menyerang ini Temen sendiri Gantan Unzo kita yang nyerang sendiri Pembakasih tadi harusnya kan singa saya ya kalau enggak salah ini di level expert itu si Ultraman tiga nya itu bakal berubah jadi ini kan jadi glitter mod dan cuma disini dari tadi saya siang pas main sampai sekarang record pun Ultraman tiganya tetap multi-type biasa ya kagak berubah jadi ini yang versi ini versi glitter atau ada langkah yang salah mungkin nanti teman-teman bisa jelaskan di bagian komentar ya apakah kita bisa mengalahkan gak tonton soal dalam satu video ini mari kita tunggu kelanjutan kisahnya okeh bom dego maju Aduh untung aja masih punya si Skyla ya jadi serangannya ini bakal diterima sama si Skyla aman tapi masih kena sedikit damage ya terima kasih atas pengorbananmu Skyla just sama akan selalu kita penang ya oke empat karakternya bisa pakai ulti semua ini baru mantap bisa serangan dari si Gatanozo itu damage-nya paling sakit sih jujur aja ya untuk tim saya sekarang damage paling gede masih si Gatanozo ya cuma disini karena darah bossnya juga tebel ya agak agak kurang kelihatan lah ya damage-nya ya toretara oti geisha oke sisa 12.000 oke harusnya giliran selanjutnya eh oke beban dego makan nyerang cetacium spam jep shots spam kah dihindari dong kampret by 지막 mag lumayan diserang si Gatanozoa mini lagi Oke Syukurnya damage nya nol Oh iya mantap Aktif juga ini Kemampuan Counter ya Bagus Seribu lagi damage nya Seribu tiga ratus Itu ya perhitungan Dari tadi itu kan Ada ini ya Mulai dari tujuh Sekarang itu empat Itu perhitungan apa ya Soalnya gak terlalu Merhatiin loh Damage nya si Gataloza udah naik Ini guys nya mantap Udah Oke Udah Ngasih sekitar Seratusan ya Atau dua ratusnya Uh Dua ratus Dari 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 Kalian Kira tadi 555 ya Langsung auto berubah Jadi kamera device Taunya di belakangnya Enem Oke Destrodos Destrodos Tiga kan sisa Sisa ini ya Tujuh ribu Nol empat lima Tiga kan sisa ini ya Tujuh ribu SP nya disodot Wah Nyedotnya cuma dikit Doang ya Ah Mantap Seribuan lagi Itu damage nya Paling gak Lah Gue bukan pake Ulti Wadaw Gatantung Kenapa dengan Dirimu Kenapa Malah pake Serangan biasa Bukan pake Ulti Gitu loh 139 4840 Aduh Dia kalo pake Ulti Ini Sekali Tembus Tiga Ini Cuy Bahaya Aduh Bahaya ini Toro dia sampe Bener bener Pake Ultinya Tidak Torigia Bakal ikut Kena Eh Untung dia Bukan pake Ulti Pake Serangan biasa Oke Selamat 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 Oke Kita ubah ke Mode manual Waduh Ya Dia bisa nyerang Dua kali dong Ah Obdar Kalah dong Aduh Aduh Tolong Jangan sampe Meninggal Ketan Tzuah Oke Bagus Bisa bertahan Tzuah Sisa Maksudnya Ternya itu Sisa Ini kali ya Sisa Dua Tern lagi Ketan Katan Tzuah Mantap 1692 Lewas ya Kalian Banyak kali ini Tore Gya 998 Sisa 13386 Akankah Dia dikalahkan oleh Destridos Atau justru Wah Kita pake serangan Biasa aja guys ya Biar dia dikalahin Sama si Ini Rotorman 3 nya aja Gak bisa nyerang kah Wah Terlalu jauh Serahin pada Bebang Dego Saja Oke Di akhir Sama Bebang Dego Mari kita Shoot Cepering Kosen Woi Mantap Penutupannya Damagenya 2000 Top Oke Ya guys Untuk Level ini Level Expert Berhasil Sudah kita kalahkan ya Dengan total 5 kali main Aduh Panjang ya Perjuangannya Oke Tapi walaupun Perjuangannya panjang Tapi Inilah ya Dapet HD nya itu Bener-bener worth it sih Oke Segini dulu guys Untuk video gameplay nya Semoga videonya bisa menghibur kalian semua Dan Kalau kalian suka Dengan videonya Jangan lupa tinggal like Dan menurut share video Oke Kita akan ketemu lagi di next video Akhirnya Selamat game wars Adieu Sub indo by broth3rmax